Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Pasti baik-baik semua kan? Alhamdulillah semuanya masih baik Baik, kita akan lanjutkan pembelajaran yang minggu lalu Yaitu tema 1, sutema 1 Dan kita akan lanjutkan pembelajaran yaitu Tema 1, sutema 2 Namun, saya akan menggali bagi yang belum subscribe Bisa sudah subscribe Bagi yang sudah, saya ucapkan terima kasih Mari kita lanjutkan pembelajaran kali ini Pembelajaran Daring Online kelas 5 Tema 1, Program Gerak Hewan dan Manusia Subtema 2, Manusia dan Umat Pembelajaran yang ke-6 Nah, belajar asing dan menyenangkan meski tanpa berjalan langsung ke sekolah Nah, pembahasan kita kali ini yaitu Macam-macam gerak otot Untuk menghasilkan gerak otot bekerja secara perpasangan Nah, pasangan otot itu terdiri dari dua jenis yaitu antagonis dan sinergis Otot antagonis adalah pasangan otot yang melakukan gerak berlawanan Berlawanan ya Terhadap otot yang sedang melakukan kontraksi Sebaliknya pasangan otot yang kerjanya saling menyenangkan Itu disebut dengan otot sinergis Macam-macam gerak otot Menjauhkan Contohnya gerak pungkai menjauhkan dari sumbu tubuh Dan yang kelima yaitu gerak memutar lana sehingga tangan Ini adalah gerak yang mendekatkan sumbu tubuh Contohnya gerak yang mendekatkan pungkai dengan sumbu tubuh Dan yang terakhir adalah gerak yang membengkokkan Contohnya membengkokkan suku, ruas jari, dan luton Siku Ini ruas jari Otot sebagai alat gerak aktif yang menyebabkan tulang kita bergerak Berdasarkan cara kerjanya Otot dibedakan menjadi dua macam Otot antagonis dan otot sinergis Ada gerak otot antagonis Misalnya itu seperti pada gambar Seperti pada gambar sebut Itu ada gambar Gerak antagonis pada lengan Contoh otot antagonis adalah otot riset dan riset Otot riset yaitu otot yang memiliki dua tendon Atau hubungan antar tulang dan otot yang melekat pada tulang Sedangkan otot riset adalah otot yang memiliki tiga tendon Tendon tadi apa? Iya hubungan antara tulang dan otot Sedangkan cara kerja otot antagonis dapat berupa gerakan pertama Extensi atau meneruskan Dan versi Membengkokkan Adduktor Menjauhi tubuh Adduktor menekan tubuh Selainnya depresor Ya arah ke bawah Elevator arah ke atas Yang ternyata supinator Menengadah Tadi Terus Ada predator adalah Menelungkup Jadi kebalikannya supinator Yaitu Prenator Kalau supinator menengadah Kalau Prenator itu Menelungkup Jadi Pinar-pinar Yang selanjutnya adalah Beratot sinergis Ya dibalikannya antar tulangnya sinergis Otot sinergis terdapat pada beberapa otot ikut Terutama Otot-otot antar tulang yang bekerja sama ketika menang nafas Nah disini Roga ini Bekerja sama dengan Yang kedua Otot pronator yang menyebabkan gerak pronasi Berarti melungkupkan kelapa tangan Hehe Dan saat tulang menungkupil Dan tulang letar dalam badan kerja Otot supinator Yang menyebabkan gerak supinasi Yaitu Menengadahkan kelapa tangan Saat telah setadah kumpil Dalam keadaan Menyilang Yaitu Selanjutnya Yaitu Cara menjaga dan merawat otot pada manusia Yaitu Berikut Cara menjaganya Yang pertama Menghindari gerakan yang berbanding kerja otot secara penuhian Agar terhindar dari gangguan atau cedera pada otot Maka kita harus menghindari kelihatan atau gerakan yang dipaksakan Tidak Tidak Bisa Bisa Itu akan menungkupi kalian yang mencederai Tiba-tiba Dan kegiatan-giatan yang terlalu Berbanding kerja otot Yang kedua Melakukan peredangan Peredangan itu Bisa menerangkan dengan pemanasan Setelah selesai dalam peninginan Itu Peredangan Peredangan Lakukan beberapa peredangan Sebelum dan semudah Melakukan aktivitas tertentu Jadi Yang saya berjumpa adalah Pola harga Yaitu Periakan yang memanfaatnya kerja otot Dan berjaga waktu Yang relatif lama Maupun sebentar Yang ketiga Melakukan latihan rutin Ya Banyak Latihan fisik yang dapat kita dapat untuk menjaga kesehatan otot Latihan rutin ini dapat dilakukan dengan Beban maupun tanpa beban Kalau Beban apa Misalkan ajalah Batu batai yang kecil itu Ya Ditambil dan membuat Mengatakan Ya Atau tanpa beban Bisa menggerak-gerak tangan kotik ini Nah itu bisa Yang keempat Memenuhi kebutuhan Cairan tubuh Nah Penting Ya Karena 9% Badan tubuh Terdiri cairan Ya Ada yang mengatakan Baca Tidak 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 anak-anak usutan jangan ya nanti kalau terbesar kalau anak-anak kalau untuk melemaskan otot bisa dilengkapi dengan air sangat selesai balikan tanya adalah perbedaan antara nyari otot dan cedera otot itu perbedaan sebenarnya kalau nyari otot itu disebut dengan meldia ada rasa nyeri dan sakit yang melibatkan kecil atau seluruh otot tubuh mulai dari ringan sampai sangat berat nyeri otot dapat terjadi di hampir semua bagian tubuh termasuk leher pada punggung hati bahkan juga pada tangan gejala umum pada nyeri otot melimpuhi rasa tidak nyaman pada otot seperti nyeri dan kejam kondisi ini bisa saja hanya terdiri pada beberapa otot atau menyebar yang selanjutnya adalah tentang kebedaan antara cedera otot dan cedera otot yang kedua yaitu cedera otot sekarang cedera otot cedera otot harus berengkram adalah kondisi yang dilanggai dengan otot-otot serta tendon pada otot yang tertarik kelebihan antipal tekanan besar yang disebabkan oleh aktivitas fisik yang berat cedera ini terjadi pada punggung bawah, batu, rengin otot pada perbedaan ini biasa terjadi pada aktif-aktif dalam cepat gula yang itu sering terjadi karena pelan kelasan yang selainnya adalah tejak cedera otot akan timbul setelah melakukan aktivitas fisik yang berat kalau sudah banyak PLC, nyeri yang merasakan akan semakin hebat keabila terikut dipaksakan untuk digunakan kembali jadi bahaya kalau sudah cedera otot mending lebih baik buat istirahatnya aja dulu jangan dipaksakan untuk terus melakukan kegiatan ya lanjutnya yaitu tujuan menentukan ide pokok kita pindah ke bahasa nilisa kegiatan membaca bertujuan untuk memahami isi bacaan dan memperoleh pengetahuan baru dari teks yang kita baca jika kita dapat menentukan ide pokok dengan benar pada paragraf maka kita akan lebih mudah dalam mengetahui pokok masalah dalam suatu paragraf berarti tujuan menentukan ide pokok itu agar lebih mudah dalam mengetahui pokok masalah dalam suatu paragraf gitu ya lanjut nah gambar cerita dalam teks kebacaan perhatikan itu ada gambar komik ya gambar komik gambar cerita kalau kalian perhatikan itu ada gambar cerita tentang anak yang sudah menggambar atau buku tukas dan bukunya bermain aja nggak sudah selesai ya gambar cerita atau gambar ilustrasi banyak digunakan dalam buku atau majalah komik dan buku cerita gambar cerita berfungsi untuk memperjelas alur cerita itu fungsinya utama menarik perhatian sarana mengungkapan perasaan dan menambah nilai seni dari suatu buku nah jadi kalau ada komik kok nggak ada gambarnya nanti lebih hebat kurang menang nanti ya tuh ayo melangkum nah apa yang sudah kita pahami apa yang kedua pelajari hari ini nah kali ini kita sudah mempelajari tentang macam-macam gerak otot dan cara mempelajari kotor ya tuh dan dan selain itu kita juga tadi sudah mempelajari tentang tujuan menentukan ide pokok terus sampaikan lihat di enggak kalau lupa nanti di flashback lagi apa dan yang terakhir kita mempelajari mempelajari fungsi gambar cerita dalam teks bacaan nah sebagai orawet buat kalian yang lebih semuanya lagi coba kerjakan RKS latihan pembelajaran 6 dalaman 61-62 tidak usah dikumpulkan tidak usah di foto dikumpulkan saya nggak usah ya baik saya kira pelajari cukup sekian tetap semangat belajar ya Pak Tewina segerang tua dan juga tetap jika kesehatan sekian pembelajari terima kasih demikian tadi pembelajaran hari ini ya semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat kita semua dan jangan lupa untuk saya ingat lagi subscribe ya like subscribe share dan komen sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati